Sementara itu pemirsa anggota Polsek Jelutung berhasil mengevakuasi seorang nenek dari lokasi banjir sedalam 1 meter di RT 51 Kelurahan Jelutung. Petugas pun menggendong nenek tersebut ke wilayah yang lebih tinggi. Nenek bernama Nuria, warga RT 51 Kelurahan Jelutung ini berhasil dievakuasi oleh anggota Polsek Jelutung setelah terjebak banjir selama kurang lebih 3 jam. Kapolsek Jelutung Ibtu Al-Imron bersama Babin Kamtip Mas dan dibantu warga menggendong nenek tersebut untuk menyeberangi aliran air yang cukup deras. Bahkan ketinggian air yang mencapai sepinggang orang dewasa tersebut berhasil disusuri oleh petugas. Nenek Nuria kemudian digendong ke dalam mobil untuk dievakuasi di rumah keluarganya. Kapolsek Jelutung Ibtu Al-Imron mengatakan evakuasi nenek tersebut berdasarkan dari laporan masyarakat yang meminta bantuan karena ranjang tidur nenek tersebut hampir tenggelam. Dari patroli tersebut polisi juga berhasil mengevakuasi warga yang memprioritaskan evakuasi lansia dan anak-anak. Mereka juga ketahui barusan kita evakuasi nenek-nenek yang disitu yang tempat tidurnya hampir tenggelam. Sudah menyentuh kasur, sudah menyentuh tempat tidurnya. Alhamdulillah tadi nenek-nenek warga disitu tadi memang agak deras depan rumahnya dan dapat dievakuasi oleh rekan kita BKTM sini, Ferry Nandu ini yang tadi dikendong kita sama-sama. Kemudian saat ini tadi sudah diantar ke rumah keluarganya, di rumah Tanduulai. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.